KAMPUNG MUJAMUJU Untuk pertama kalinya Kampung Muja Muju yang berada di Jalan Kerto Yogyakarta menggelar Pasar Ramadan Pamurga, Parampa. Kegiatan ini bertema babat alas yang merupakan sebuah event Ramadan lengkap dengan UMKM kulinernya ini, digagas langsung oleh pemuda-pemudi Kampung Muja Muju di lingkungan RW11. Kegiatan ini diresmikan langsung oleh penjabat wali kota Yogyakarta Singgih Raharjo didampingi, Mantri Pamung Praja Kementren Umbul Harjo Rajuan Taufik, Lurah Kelurahan Muja Muju Arisu Krishna, Ketua Panitia Aditya Oktavianto serta pihak-pihak terkait dengan pemotongan pita pada Jumat, 15 Maret 2024, di Jalan Kerto RW11 Yogyakarta. Kemudian berpikir anak muda ini yang kita boleh sebut adalah ujung tombak. Tapi jangan sampai ujung tombak. Nah tombak biasanya bapak-bapak saja. Jadi ujung tombaknya anak-anak muda, anak-anak tombak-tombakan ini dirembuk bareng. Soalnya dirembuk kalau cacah nong, aku tidak melah kapok. Saya khawatirnya dirimu. Dan biasanya yang menyegarakan itu kampung bersama dengan unsur baik itu dari apa, Perulahan, mungkin Pak RT, Pak RW, mungkin juga dari beberapa komunitas atau forum BMPKM. Tapi ini adalah anak-anak muda yang tentu kita harus tetap eksikasi. Durasinya cukup panjang. Namping sedih no bubar, oke saya bisa. Tapi ini sustainability-nya sampai tanggal 29. Wah ini luar biasa. Perwebot yang luar biasa. Persaingannya cukup ketat, Mas. Persaingannya cukup ketat. Karena di awal puasa itu saya ada tiga pasar Ramadan yang saya buka. Saat sore, tahu. Besok itu dituruti berapa? Tulu juga. Hari ini cuma satu, Alhamdulillah. Tapi besok itu tiga. Saya yang memilih berapa dua. Yang satunya Pak Madri. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga nanti Kampung atau pasar Ramadan yang sederhana di Kampung Ujam Ujung nanti bisa laris, bisa tekan. Harapannya seperti apa Bu? Untuk kesannya mungkin ini lebih, apa ya Pak ya kalau kesannya ya? Kalau kesannya mungkin lebih, ini lagi ya, lebih banyak promonya juga ya agar rame ya. Kedepannya bisa untuk mengembangkan UMKM yang ada ya. Jadi ini buat tempat mereka untuk kembangan, bangun, berkembang ke depannya. Makasih ya sudah diberikan tempat yang ada di sini. Ujung tempatnya, putih itu apakah sudah mencukupnya atau gimana? Sudah cukup. Di Alhamdulillah sudah maya cukup. Mungkin ini ya kalau untuk fonsilitas lainnya mungkin lebih ditingkatkan ya. Ini pertama kalinya ibu menjajahkan jualannya atau gimana Bu? Untuk di lokasi sini ya baru pertama kali nyoba. Sebelumnya? Sebelumnya kami cuma ibu bazar-bazar di sekolah, di tempat-tempat lainnya. Dan di tempat-tempat sekali doang. Tidak, ramadhan untuk hari ini baru sekali. Jangan ibu siapa Bu? Ibu Reza. Ibu Reza? Asli si Bu? Saya di Timohok. Eh, Timohok. Tuguh, di Jogja. Oke, siap. Terima kasih karena cara hari ini dan tematiknya apa? Untuk pasar ramadhan kita, ini baru pertama kali dihadirin. Jadi kita mengusung tema babat alas, yaitu membuka jalur baru untuk sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Pertama kali dari tahun berapa atau ini baru satu-satunya, Mas? Ini baru event perdana, Kak. Jadi tahun 2024 adalah tahun pertama kita mengadakan event pasar ramadhan. Sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya, ramadhan sebetulnya, maksudnya gabung ke wilayah lain itu atau bagaimana, Mas? Enggak. Kita murni pemuda-pemudi RW11, Kak. Jadi sebelum mengadakan event ini, kita tuh sering mengadakan event cuma di lingkup wilayah RW. Karena kita mau kembangin kreatifitas lagi, terus mumpung temanya juga ramadhan, kita bikin pasar ramadhan di Jalan Kerto ini. Jadi seperti itu, Kak. Total ada berapa stand kuliner, Mas? Kalau untuk stand, kita ada 24. 24 stand. Terus untuk kulinernya, kita ada makanan, ada minuman, ada juga aksesoris. Komplit pokoknya, Mas. Yang khas di Mujamuju ini, kulinernya? Yang khas di Mujamuju? Mungkin sama kayak pasar ramadhan di Jogja, ya, Kak? Biasanya gorengan, pecel, terus sama jajanan-jajanan kekinian. Ada seni pertunjukan juga yang disajikan? Ada. Di hari pertama, kita adain tari dari adik-adik pemuda-pemudi RW11. Terus di event, di hari-hari selanjutnya, nanti ada live musik dari pemuda-pemuda RW11, ada talkshow juga. Pokoknya kita mengkaryakan bakat-bakat di RW11 ini. Kalau 20 stand ini semua dari mingguan Mujamuju semua atau? Kalau untuk 20 stand, 23-24 stand ini, kita sebar, Kak? Jadi ada yang di percamatan luar, ada yang di RW kita, ada yang di RW lain. Jadi untuk umum. Umum. Semuanya untuk umum. Mungkin habis berapa, Mas, untuk membuat pasar soal Ramadan ini? Untuk pasar Ramadan, estimasi. Karena kita di proposal itu adalah event paralel, Kak. Jadi sebelum pada pasar Ramadan, kita ada mural. Mural di seluruh wilayah RW11 untuk menyambut Ramadan. Setelah itu, acara utama kita adalah pasar Ramadan. Setelah pasar Ramadan, kita ada acara pengajian di sini juga tanggal 28. Lalu ada acara halal bihalal. Untuk semua estimasi biayanya sekitar 46 juta, Pak. 46 juta itu dari awal kegiatan sampai sekarang? Mula sampai besok selesai Ramadan, Mas. Sampai halal bihalal kita, target kita dapat uang proposal 46 juta. Perkan dari kota Yogyakarta, Muhammad Hari Irawan untuk Jogja berkabar.